Pemirsa pertandingan Indonesia kontra Irak dalam laga penyisihan piala dunia 2026 dimulai pada 16 waktu Indonesia Barat hari ini. Terlihat antusiasme penonton yang sudah memenuhi glora Bung Karno dengan atribut warna merah. Untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan jurnalis Metro TV Reva Walukow. Reva? Ya Reva bagaimana suasana pertandingan hari ini yang baru saja dilakukan? Kick off-nya. Untuk tiket dan juga barang bawaan. Kemudian, tercerta kami penonton atau pusporter akan masuk ke dalam pindu kedua yang juga kaya ini untuk dilakukan adanya pemerintahan barang bawaan sebelum akhirnya masuk ke tempat sit mereka masing-masing. Di satu sisi, memang masih banyak penonton. Memang masih banyak penonton yang melakukan pengantrian lebih lanjut terkait dengan adanya penonton. Dan tadi saya juga sempat mendengar bahwa lagu Indonesia Raya ini sudah mulai dikumpandangkan. Yang menandakan bahwa sebentar lagi akan dilakukan adanya kick off pertandingan antara Indonesia melawan Irak di pukul 4 sore waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian, tadi penonton juga saya lihat bagaimana atribut kemana seperti topi, kemudian jersey timnas, ataupun shawl yang menunjukkan kebanggaan mereka atas timnas Indonesia yang akan segera bertanding. Dan untuk pertandingan sendiri, ini memang akan dibagi menjadi dua babak, 45 dikali 2, di mana totalnya nanti akan ada 90 menit Indonesia melawan Irak. Dan jika misalkan kita lihat, Indonesia saat ini memang menjadi tuan rumah sebelum pada akhirnya, maksud kami setelah pertandingan melawan Irak, untuk babak kualifikasi Piala Juniwa 2026 itu sempat dilakukan di bulan November yang lalu di negara Irak. Jokowi juga diperkirakan akan hadir di pertandingan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Bagian Barat, namun kami masih belum mendapatkan kejelasan terkait kedatangan Jokowi di Gelora Bung Karno. Selain itu, berdasarkan dari data yang telah kami himpun, memang Indonesia ini termasuk di dalam grup F yang terdiri dari empat negara, yaitu Indonesia, Irak, Vietnam, dan juga Filipina, di dalam babak penyisihan untuk zona Asia Piala Dunia 2026. Dan saat ini, Indonesia itu sudah menjalani sebanyak empat pertandingan sebelumnya, di mana Indonesia itu sudah sempat melawan Irak di negara Irak pada bulan November yang lalu, kemudian pernah juga melawan Filipina di negara Filipina, dan juga dua kali melawan Vietnam, yaitu bersifat home di Indonesia dan juga sempat melawan di Hanoi, Vietnam pada beberapa bulan yang lalu. Ada pun secara dari peringkat untuk kelasemen sementara dari tim F ini, Indonesia menepati di runner-up atau peringkat nomor 2 dan memperoleh sebanyak 7 poin. Untuk yang pertama ini memang dipegang oleh negara Irak dengan sebanyak 12 poin. Dan untuk fakta menariknya, jika ternyata Indonesia berhasil untuk menang di dalam pertandingan pada sore hari ini, Indonesia bisa dipastikan dapat untuk langsung masuk ke babak ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia di 2026 mendatang tanpa perlu harus mengalahkan Filipina. Nah, untuk sekarang mari kita lihat sebagaimana pertandingan yang akan dijalankan dan juga menjadi saksi dari pertandingan antara Indonesia melawan Irak ini. Kembali ke studio, Kania. Ya, Reva, saya tidak tahu apakah Anda mendengar saya, tapi Reva, apakah terpantau ada tamu VVIP yang ikut menonton ajang pertandingan hari ini? Baik, jika misalkan jilat dari tempat saya berdiri, Kania, ini adalah tempat di mana yang sangat berseberangan dengan adanya tamu-tamu VVIP yang berdatangan. Jika misalkan jilat dari tempat saya berdiri sekarang, ini adalah Gerbang Kuning, yang di mana merupakan tempat bagi penonton untuk masuk ke dalam stadion beserta juga tempat untuk media dalam berkumpul dan mengambil gambar ataupun mewawancara pemain. Namun di satu sisi, jika misalkan kita melihat dari tempat VVIP yang terletak di dekat tempat pintu Arjuna, itu memang kami masih belum bisa untuk melihat ke sana dikarenakan memang ada beberapa dan juga penghalangan yang lakukan oleh supporter, jadi kami belum sempat untuk masuk ke sana. Tetapi kami akan tinjau lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Demikian kan ya? Iya, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih.